Selamat datang di Lareba Podcast It is Showtime Yang dipersebakan oleh Pesantren Tafid Kur'an Lareba Dengan saya disini, Gazi Imam Utakin sebagai host Dan pada podcast perdana ini Alhamdulillahnya kita kedatangan tamu Yaitu salah satu Santri Tafid Kur'an Lareba Yang katanya, beliau ini hampir menyelesaikan 30 juz hafalannya Masya Allah Alhamdulillah, beliau sudah hadir di ruangan podcast ini Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Akhina Muhammad Sonhaji Gimana Akhi, kabarnya pada sore kali ini? Alhamdulillah, beliau kaya berbicara Alhamdulillah Akhi, kalau boleh tahu nih Akhi ini udah berapa lama ya Mondok Dipesantren Tafid Kur'an Lareba nih? Alhamdulillah sudah dua tahun disini Dan satu tahun lagi lulus Oh, satu tahun lagi lulus? Iya Semoga ya lancar ya sampai lurusnya Akhi ya Amin Terus Akhi Aji nih, bisa tahu Lareba dari mana ya? Ngomong-ngomong, saya tahu Puan Pes Lareba ini dari temen Dari temen Temen MDA saya, dan temen bermain saya Temen MDA dan temen bermain? Iya Temen Akhi ini, ngajak Akhi tuh secara langsung atau ngomong ke orang tua Akhi? Atau memang cuma sekedar cerita-cerita gitu tentang Lareba ini? Iya Jadi sebelum saya dan temen saya masuk ke sini Nah, temen saya ini nih Sering menceritakan nih bahwa dia akan masuk ke pondok ini Puan Pes Lareba Jadi dia menceritakan tentang bagaimana Puan Pes itu Gimana santrinya kepada saya Dan kadang-kadang kepada orang tua saya juga Oh, jadi ke orang tua Akhi juga dicapain nih tentang Lareba ini? Iya Terus Akhi nya jadi gimana? Penasaran gitu ya? Iya, penasaran Penasaran Jadi Akhi masuk pesantren Tafid Kur'an Lareba ini? Keinginan sendiri atau keinginan orang tua Akhi? Keinginan orang tua saya Keinginan orang tua Terus, kalau boleh tahu juga nih ya Kesan awal masuk pondok tuh gimana sih? Kesan awal Akhi Aji masuk pondok Pesantren ini nih? Gimana? Sama seperti anak-anak santri yang baru masuk pertama kali di pondok ya Kayak ditinggal orang tua dulu ya Kayak suasana yang sedih gitu Jadi pengen balik ke rumah Jadi awalnya semangat gitu Semangat pondok Ngemas-ngemasin barang ya Dan di waktu itu Tiba-tiba ditinggal orang tua? Ditinggal orang tua ya Sama seperti saya kelas 1 Saya juga merasakan seperti itu ya Dan pernah saya itu hampir mau pindah dari sini Hampir mau pindah? Karena itu Karena saya Sedih itu ya? Iya sedih Iya Tapi untungnya tidak ya Untungnya iya Selama-lama disini jadi betah Jadi betah Nyaman bersama teman-teman yang baru Dan teman angkatan saya sendiri Sangat senang ya Seperti rumah sendiri disini juga Iya seperti rumah sendiri Terus Koleh boleh tahu nih Gimana sih Perasaan Aki Aji Bisa jadi santri Tafid Karena kan Disini nih pesantren Tafid Quran ya Otomatis kita disini Menghafal Al-Quran Iya Mempelajari Al-Quran Benar Gimana sih perasaan Aki Aji Menjadi santri Tafid Quran lah Reba Alhamdulillah bahagia Senang sekali ya Senang sekali Dan bisa memberikan Yang terbaik juga buat orang tua Senang sekali Senang sekali Menjadi santri Tafid Saya dengar-dengar nih ya Aki Aji ini Mau menyelesaikan hafalannya ya 30 juz Itu benar gak? Iya banyak yang bilang seperti itu Banyak yang bilang Itu benar? Benar Benar Kalau ibu lo tau nih Sisa berapa juz lagi Untuk menyelesaikan 30 juz Insya Allah 2 juz lagi Saya kata Iya 30 juz Masya Allah Berarti 2 juz lagi itu 28 juz ya? Iya 28 juz Sekarang di surat apa? Surat Asofat Asofat Iya Terus Gimana sih Aki Aji ini Memotivasi diri sendiri Dalam menghafal Al-Quran Agar tidak malas Tidak bosan Gitu Gimana Aki Aji Memotivasi diri sendirinya Jadi Motivasi saya Untuk Kalian semua ini Terutama Ini Jadi Kita ini Harus mencoba Jangan pantang menyerah Terus Mencoba Karena disitu Pasti ada keberhasilan Yang muncul Pasti ada keberhasilan Yang muncul Jadi jangan pantang menyerah Terus mencoba Nanti ada keberhasilan disitu Walaupun Ayat itu Sesulit apapun Dan saya juga pernah Mengalaminya Seperti itu Pernah mengalaminya? Iya Saat saya murokas Saat murokas Di surat apa tuh? Biasanya di surat Anissa Yusuf Dan terutama Al-Baqarah Yang satu Yang satu ayat itu Satu halaman Oh iya 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 Kalau gak salah itu Ayatnya tentang hutang ya? Iya hutang Benar sekali Dan ngomong-ngomong Dan ngomong-ngomong Saya menghalvakan Ayat tersebut Surat Al-Baqarah itu Selama tiga hari Tiga hari? Iya Tiga hari saat murokas Saking luar biasanya Ayat tersebut Saking luar biasanya Sulitnya Tapi karena pantang menyerah Terus Iya Berhasil Berhasil Dan hasilnya pun Ya gimana gitu Jadi ada Apa Susah-susah dikit Libet-libet dikit lah Gitu ya Yang penting Berusaha Iya lolos aja dari surat Ayat itu ya Jadi lega-lega Terus Kalo bila tau nih Kata cara Akhi Aji dalam menghafal Al-Quran Itu gimana sih? Metode Metode Akhi Aji dalam menghafal Al-Quran Gimana sih? Saya penasaran nih Dan juga sekalian Ya bongkar-bongkar lah Sharing-sharing Metode gitu Ke teman-teman Dan juga tertemakas Khususnya saya sendiri gitu Kalo bila tau ya Gimana sih? Caranya Nah ini sudah ada Al-Quran nih Silahkan Ditontokan Bebas suratnya Siapa aja? Surat Fatir saja ya? Surat Fatir ya Silahkan Silahkan Jadi Disini Di ayat Berapa ini? 31 31 31 ini Ada yang bunyinya Nah disini tersebut Kebanyakan Orang membaca ayat ini Diulang-ulang dulu Diulang-ulang dulu Sama seperti santri Di pondok lain gitu Metodenya seperti itu Kebanyakan Ya benar-benar Diulang 10 kali Ataupun berapa kali 15 kali Kalau akhir aja gimana nih caranya? Metode saya sendiri yaitu Ini dibaca Boleh sampai sini Boleh dari potongan Oh dipotong ayatnya Gak apa-apa Dipotong Ya ya Habis itu dilancarkan Diafalkan Tinggal kita Kalau sudah lanjut Kalau sudah lanjut Lanjut Kepotongan selanjutnya Bapak dipotong Bapak dipotong Bapak dipotong atau enggak Ada tanda wakup disitu Nabarin tidur disitu Dimantapkan Habis itu dilanjutkan lagi Kalau ayat ini sudah lancar Kedua ini Diulang lagi dari awal Dan seterusnya Sampai satu halaman Jadi Jadi potong dulu Potongan ayat tersebut Dilancarkan Ya dilancarkan Sudah lancar lanjut nih Lanjut Sudah dapat satu ayat Lanjut-lanjutnya Sama kayak tadi Terus sampai satu halaman Kayak gitu Sampai satu halaman Itu metode saya Metode Aki itu Kalau boleh tahu Metodenya Nyari sendiri Atau memang Sudah ada yang mengajari Kira-kira Ini Saya bikin sendiri Bikin sendiri ya Sejak saya Sekolah MDA saya Pas ada agenda Menghafal Iya Jadi di sekolah saya juga Ada agenda Menghafal juga Abis belajar itu Jadi ada Tahsin-Tahfiz Tahsin-Tahfiz Ada yang Tahsin Ada yang Tahfiz Iya Seperti itu Terus Berarti Aki Aji udah Menghafal dari MDA Iya MDA Berapa aja itu dari MDA Ke pesondok Gak nyampe satu just ya Hanya sebagian surat-surat saja Yang masih ingat Hanya sebagian surat Surat terpilih saja ya Iya Apa tuh suratnya Ya biasa Seperti surat Ana Anaba juga masih ingat Anaba Gak nyampe satu just Ingat saya Gak sampai satu just Tapi Yang gak nyampe satu just Ngebantu gak Pas di Tahfiz Sini Iya Ngebantu Sama seperti saya Saat kelas satu itu Setelah saya lulus Apa Tilawati itu Tilawati Kan menghafal dari just 30 Nah jadi Gampang tuh saya menghafalnya Karena saya masih ingat Hafalan-hafalannya Saat saya MDA Jadi pas Naik Tahfiz Just 30 nya enak Lancar gitu ya Iya lancar Sudah pernah menghafal ya MDA Iya itu Berguna banget itu Iya Terus Aki Haji ini Udah 28 Just nih Iya Ada gak Orang Seseorang sosok Yang memotivasi Aki Haji Agar terus menghafal Quran Ada gak Ada sih Ada Ada Itu ada 3 orang 3 orang Siapa saja nih Yang pertama dulu Yang pertama itu Biasanya teman saya Teman Asli Iya disini Disini Saat waktu Dimana saya itu Mempunyak kesulitan Kesusahan Terus disitu ada teman Ada teman Yang bersanding sama saya Duduk bareng sama saya Biasanya disitu Dan memotivasi saya Untuk Jangan terus mencoba Selesaikan 30 jus Terus mencoba Selesaikan 30 jus Teman Aki yang ngongnya Iya Sama seperti Ustadz juga Oh Ustadz Yang kedua Ustadz nih Biasanya Selesai holako nih Biasanya Santri-santri itu Meminta Ustadz Untuk sharing nih Sharing Ya menceritakan Nah Di silip-silipan sharing itu Pasti ada motivasi yang muncul Iya Motivasi Jadi Buat santri-santri nih Yang holako Ayo cepat Ketahfiznya Cepat selesaikan 30 jusnya Iya Ada kata-kata mutiarnya juga Karena saya Kalau mendengar motivasi itu Langsung saya praktekkan Jadi saya senang sekali Mendengar motivasi Senang mendengar motivasi Jadi langsung masuk ke hati gitu ya Iya Langsung semangat gitu Makanya saya ini Terus ngebut Ngebut ya Abis denger motivasi Gaskon Sedih Dengar motivasi Lagi gitu Dan yang terakhir Orang terakhir ini Yang paling utama Yaduh Orang tua saya Orang tua Iya sih benar Orang tua saya sendiri Untuk bisa Membahagiakannya Terus bisa Membagikan ilmunya juga Membagikan ilmunya juga Sama seperti itu Kata-kata orang tua juga Selesain Nah 30 jus gitu Itu langsung tuh ya Langsung juga Hati bergetar gitu ya Dengar perkataan orang tua Kayak gitu Langsung Harus selesai ini Terus Aki Haji Ini Saya ingin bertanya Saya ingin bertanya juga ini Apa sih Harapan Aki Haji Untuk Lora Iba Kedepannya Ada ya Ada Saya punya harapan Dari dulu juga Saya mempunyai harapan Untuk Lora Iba ini Apa harapan Semoga Harapan saya untuk Lora Iba ini Semoga Lebih berkembang lagi Lora Iba nya Lebih berkembang lagi Iya Dan lebih dimajukan lagi Lora Iba nya Dibanggikan Tapi bukan maju Lebih maju ke Pasar Kalota Bukan itu Bukan itu Lebih maju lagi Berkembang pesat Berkembang pesat Dan semoga Sebagai tempatnya Berdakwah Di Serang ini Di Ciruas Supaya Dan lebih banyak lagi Santrinya Amin Semoga saja ya Tercapai itu Harapan saya Lebih banyak lagi Cabang-cabang Lora Iba nya Melebihi Baytul Quran Mantap Ya seperti itu Harapan saya untuk Kontes ini Segitu saja Sudah Mempersepatkan Waktu Untuk menghadiri Podcast ini Terima kasih Semoga Akhi dipermudah Diperlancar Dan di Istiqamahkan oleh Allah Dalam hafal Al-Quran Dan mempelajarinya Amin Dan semoga Kita dan juga Yang menonton di rumah Bisa mengikuti Jak beliau Dalam hafal Al-Quran Dan mempelajari Al-Quran Karena Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Bersabda Sebaik-sebaiknya dari kalian Yang mempelajari Al-Quran Dan yang mengamalkannya Dan semoga Kita termasuk Orang-orang yang Ada di hadis tersebut Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton